Salam Hore Om Swastiastu Halo Sobat STI Bali Mewali-mewali sarung titiang Kucita Dewi Tetap dalam program acara OR Obrolan rumah bareng Kucita Dewi Nah kali ini Kucita sudah berada di kediaman Seseorang yang tentunya mungkin Salah satu request daripada kalian semuanya Sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut Jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir Tekan tombol lonceng, like, share And comment, so langsung aja Biar kalian tidak penasaran, kita langsung aja Bakal ngobrol bareng Gek Iki, aduh Om Swastiastu Tuh, penampi gak teren Iki Pasti gak rabeci Gak sibuk gak ya, banyak Biasa ibu-ibu pekata Ibu-ibu pekata, bener banget Hari ini pasti seru Karena gimana, karena ini requestnya Aduh banyak banget dek Yang kepo banget sama kamu, entah aku gak tau ya Mereka keponya apa Pasti keponya dengan penasaran itu Cewek apa itu? Nah, yaitu Yaitu Nah, mungkin itu salah satunya Salah satunya Ini artis yang terkenal Fenomenal Artisma Dek, gimana kabar dek? Pasti gak haru beci Sehat ya Sehat, cuman lagi agak rada-rada Kemarin aku lihat dia lagi ngayah Sudah mulai ada gemercing-gemercing lah sedikit Nah dek, mau ngajak dek ngobrol-ngobrol Sekaligus kita ya berbagi pengalaman Tukar pengalaman Sebelumnya, perkenalkan diri Dumun Nama lengkap, nama panggilan kelahiran Kelahiran Asal Oh, ktp nih Nama lengkap yang mana? Yang mana? Yang mana? Kudeng lah deh Kudeng lah deh Pasti boleh Yang mana nih? Yang mana deh boleh? Iya, nama lengkap tiang Iwayan Rikiawan Pratama Terus tiang kelahiran 97 97 Masih kecil Berarti makin sekitar 24 Mau 25 Eh, 25 Berarti makin 24 nih Iya Iya Terus asal? Asal Butengah Disini Asli 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 Men panggilan? Iki Panggilan banyak Iya Yang di rumah? Kalau di rumah Iki Kiki Kalau di luar? Kalau di luar Gak Kiki Dia terkenalnya gak Kiki Wah, ternyata dong Lemah pedang masih ternyata Iya Nah Dek Nih mau nanya Niki Adek kan juga Tamatan Ringisi ya? Enggak SMKI? Enggak Nah Yang ini Kita mau bahas ya Tiang Kira juga dia tamatan Isi sama SMKI Tuh Kan supporter saya Hahaha Selalu Iya selalu Itu supporter Nah Dek Boleh dong diceritakan Bagaimana asal muasal Nah Ketertarian Adek Sama dunia seni Ketertarian Tian Dalam dunia seni itu sudah dari kecil ya Karena Gimana Dominan di Ubud kan orangnya seni Bener Sering melihat di Puri Ubud Nonton Semuanya itu kan Setiap malem Setiap hari kan ada Pementasan Kan gitu Jadinya Mulai ikut sanggar disana Gitu Terus Gimana ya Pokoknya Gimana ya caranya pengen bisa jadi penari terkena Gitu Oke ntar Berarti di umum nikah memang Dari kecil Dari TK Dari TK Dari TK memang sudah tertarik menari Menari Narinya nikah Nari cowok Cewek Tapi bebancihan Cowok tentunya dulu Oh iya 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 Dan akhirnya SD SD Mulai melejit Bebancihan 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 Kenapa nih Apa nih yang bahasa di Mahabrata tuh Srikandi Srikandi Oh iya 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 benar 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 Berbacian dan tuh baru SMP SMP tetap menari deh Nari Tetap Masa sih Gak sampai ada tahun ini Adek Adek kan nih di Ubud Niki terkenal memang yang namanya Apebuen dari Pak Puri Ubud Apakah dulu sering ikut nari-nari juga Ipan Ipan modanya Cara nari reguler hotel Di gini Kalau hotel nggak Paling di Puri Ubud aja Ikut nari-nari juga Kadang-kadang Dari kecil juga Iya Kan dulu nari bojok-bojok Oh iya iya Oh ramayana gitu Oh iya Calon orang kan setiap hari Jumat Dapet jadi bojok Enggak Cuma jadi bojok-bojokan Bojok-bojokan Nari Oh iya iya Berarti itu memang Nah dari keluarga Ada yang Ibu Bapak Ibu kebetulan dari umur 1 hari udah 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 cerai sama Bapak Sekarang Bapak nikah lagi Kebetulan sekarang Bapak sama Ibu nggak ada di rumah Itu yang tadi itu Paman sama Bibi Tiang yang ngerawat dari kecil Oke Oh iya Tapi memang disini ada keturunan seni Dulu keturunan seni Cuman bangkitnya dari sekarang lagi Dari Tiang gitu Dek kenapa adek kok bisa Apa namanya memilih Karakter liku Niki Nah dari sejak kapan sih adek tertarik dengan Ini kan seni arja ya Iya Mau nanya Niki Dulu nggak di SMKI? Enggak dia dulu SMK di Ubud Pariwisata Aku kira dia anak kokar loh Semua ngira anak kokar Semua ngira anak isi Benar karena kamu Iya karena Nah kok bisa apakah pergaulannya ke kokar Enggak Sama sekali Enggak Enggak pernah temenan sama orang di kokar Di Isi Enggak Karena Tiang selalu down Melihat orang-orang yang Gitu Gimana nih Gimana ya orang-orang yang udah pintar-pintar nari gitu Down dan Tiang lihat Enggak mungkin lah Tiang bisa kenal sama dia gitu Oh gitu Tiang orangnya seperti itu Kayak gimana ya Ya sudah Mindar Wah Nah ini Adek dulu SMK nya SMK SMK Ratnawarta Ubud Jurusan Jurusan Tata Boga Wih dua kemasa Dua kemasa Dua kemasa Kok nggak jadi sep aja Kok malah milih terjun ke Apa namanya Seni Arjun Ini kan Nyaplir sebenarnya Nyaplir banget Terus kuliahnya di STPBI Di Gatsu Terus habis itu dapat kerja Tata Boga juga Iya Terus dapat Dewi di Four Seasons Hayan Gara-gara Terus kebentur kan Karena ngigal 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 Kok lu nganesan Karena hobinya ini gitu Nah karena hobinya adek kan memang menari bisa dikatakan menari Nah mau nanya dari sejak kapan adek tertarik dengan Seni Arjun Seni Arjun itu dari SD ya Tiang Dulu jaman-jamannya Dekgung masih baru-baru nge-heats di art center Oh iya 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 Pas Arjun sengak kalah tuh Tiang SD nonton kesana Nangis pengen nonton kesana Terus pas Dekgung akah canggihnya kan datang dari penonton Tunggu teriak-teriak sampai nggak jelas Itu udah mulai tertarik Udah terinspirasi dari sana Dan akhirnya baru kesampean untuk Panjang ceritanya nih Nah pendekin 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 Bagaimana asal muasal anda? Kenapa anda kok tertarik dengan peran liku? Dan bisa dikatakan dari tahun berapa? Nah Tiang belajar liku dari tahun 2011 ya Di Kramas dulu pertama Di Sanggarnya gini tuh Sanggar Siwaratrinya Witu Sanggar yang sekarang Jerudalang Dugbiornya Iya Dulu arja anak-anak disana gitu Oh ibu neng Ya ibu latri Oh iya 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 Dulu disana Sudah jadi liku Belajar dari sana Dari nol Mengendek Iya diajarin disana gitu Di Sanggar anak-anaknya Iya Karena saking pengennya kan Saking gimana sih caranya gitu Terus akhirnya Terus biar bisa biar ngerti kayak gitu kan Akhirnya kesana Terus abis itu diajaklah pente sekali sekali ngaya-ngaya gitu kan Gimana gitu rasanya Seneng Seneng banget Ini arja berarti kan awalnya Arja Arja anak-anak 2011 2011 Berarti itu sekitar umur berapa tahun ya SMP ya SMP ya Oh Kok bisa ketemu sama dia dimana awalnya tuh Buaya Buayanya Gimana tuh awalnya tuh Dia kan nari calon narang di masker Di perjalanan terus Yang kesana nonton gitu Kok likunya ini kok Kayak apa gitu ya Pake Pake night-night in common Kayak Di lapangan sepak bola gitu Kok mukanya lucu gitu Liku Iya Dia jadi liku Aneh Oh dia jadi liku Oh itu dia jadi liku Oh itu dia jadi liku Iya Iya Bener-bener Aneh banget Terus 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 Abis itu Ketemuli tiang disana gitu Waktu itu tiang sama Tunik Cherling kan Kalo sama Tunik Cherling udah kenal dari dulu Gitu Gara-gara di keramas juga kan Terus Abis itu sama Tunik Cherling Tunik Cherling lah nyari beli pangot kesana Dan tiang akhirnya kenalan sama beli pangot Dan gak tau kenapa Sering main kesana gitu kan Kita ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol Sering kayak gitu Terus abis nikah Tiang gak bilang kalo tiang itu Jadi liku gitu Suka-suka ngeliku Gak bilang seperti itu Cuman Ngeliat-ngeliat beliau nari Gimana sih Pokoknya tiang tuh pengen tau Gimana sih Cara nama gending Biar lebih 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 mengasah Tiang sendiri Tapi gak berani bilang sama orang-orang Gitu Abis itu Lama-kelamaan beliau tau kan Terus abis itu Diajarin latihan Kini caranik Kini caranik Kini caranik Kini caranik Oke itu caranik Akhirnya Diajak lah nari Diajak Akhirnya Ketemu sama Senior-senior kan Sama dek gung Diajak sering kan juga Terus abis itu Sampai sekarang Itu pertama kali Sama pangut Memang desa raihnya Pertama kali Sama beli pangut Sama beli pangut Itu sudah dengan kostum adek yang sekarang Karena mau lihat Niki ya Dari gelungan terutama Iya Paling beda Kan Dari mana kok bisa terinspirasi gelungan Karena hampir semua Yang orang beliku kan Udah lah Gelungannya kan Gelungannya seperti itu Nah kalau adek kok Siapa yang memberi inspirasi Kok bisa gelungannya seperti itu Nah Gelungan Udah tiga kali ganti gelungan Gelungan pertama Wih tiga kali mengganti gelungan Eh Laku Laku di cinta Ganti gelungan Tiga kali ganti gelungan Iya iya Gelungan pertama Pakem Gininya apa namanya Petitesnya Sama juga Pusungannya juga sama di belakang Terus abis itu Gelungan kedua sama juga Terus gelungan ketiga yang sekarang Sama sih juga isi pusungan Isi semuanya Cuma petitesnya yang beda Petitesnya yang beda Itu memang sendiri Ide sendiri Desain dari Belipango Belipango Ternyata dia Tuh Nah Dek Adek ini kan memerankan Liku ya Iya Liku itu kan mungkin adek tahu Ya Seorang wanita Seorang wanita yang gila Yang bodoh Nah bodoh bukan berarti kita gila Gimana ya Bodoh akan Kecantikan kita Bodoh ulian raga demen ngigel dan lain Bodoh ulian menggending dan lain sebagainya Itu kan termasuk karakter yang bisa dikatakan sulit Sulit Dan ini untuk Mungkin mengklarifikasi juga kan Banyak mungkin adek lihat liku-liku yang di luaran sana Liku Mwani khususnya Iya Bisa dikatakan Liku Mwani Itu kan banyak banget persaingan Persaingan banyak banget Ya kan Pernah nggak Padahal Sebenarnya Dek nih ngigel itu Tapi kada nih nak len Pernah Itu Hahaha Pernah ya pasti Pernah banget Terutama sama Suhunya Adek gua gak kacanging kan Sering banget itu terjadi Misalkan tiang dari ketabanan gitu Pasti dikira Biao Dekgong Gitu Biao nari kesini gitu Pasti dikira tiang gitu Kan biar gak Padahal beda kan Beda jauh gitu Kalau Mok sih Kalau Mok ngeliatnya beda Tapi gak salah juga sih Mok juga sering kok ada yang gitu Padahal gak ada nari kesana Tapi dikira nari Seperti itu Padahal beda banget kan Kalo Dekgong kan Cantiknya itu Iya Gak terkalahkan Kamu kan juga cantik Mese kalahan Yang juga kan Dini ngena haji ya Di kamera ya Hahaha Dek Ini kan banyak nih Apa namanya Yang menjawab juga tentang Pertanyaan netizen semuanya ya Adek kan Tadi dari nama pun Adek mengatakan Iwayan Iya Dari nama Iwayan Tapi adek dengan Penampilan silam seperti ini Terasa lebih nyaman ya Terasa lebih nyaman Terasa lebih nyaman Gimana ya Seiring berjalannya waktu kan Terus Ngapain sih Kita itu menutupi diri Lebih baik Memperlihatkan jati diri kita yang sebenarnya Jadi udah terbiasa Udah terbiasa Dan keluarga sudah menerima Menkudiang menkragong lah Iya bener Bener Ini Iya betul sekali Jadi biarin lah orang Berkata apa Iya betul sekali Itu banyak banget juga Itu nak lo apa nak muwani Iya betul sekali Yang boleh ya kene nak lo ya guys Yang berdipanggung ya nak lo Gitu Karena dia lebih nyaman dengan Apa namanya dirinya Jadi ini seperti ini Yang sekarang Nah Karena bulian Bulian dari Dari netizen Bulian dari Masyarakat juga kan Membuat yang seperti ini sekarang Iya Tapi Tapi Netizen Itu memang Maha bener Iya Yang bener aja Jadi salah Iya betul banget Gimana yang salah Iya Nah dek tapi Dari dukungan keluarga Seperti dek katakan Tadi kan mendukung ya Dengan profesi adik Sekarang mendukung Kalau dulu kan enggak Siapa yang mau Ngedukung anaknya Masa laki-laki Nari perempuan Iya bener-bener Tapi seiring waktu Seiring berjalannya waktu Karena menghasilkan juga ya Ya betul Iya Hasilnya banget Dan hasilnya Ini hasilnya Iya dek Wih luar biasa banget lo Ini mantep banget lo Nah dulu sebelum pandemi Nah anak orang pandemi Sekundang ini teke pandemi Kan Saing juga nih Hampir bisa dikatakan Di layar kaca Iya Pasti luas Apalagi Rerainan Rerainan Nah paling sering tuh Dek adik termasuk yang Freelance Atau punya grup Kalau tiang sendiri Freelance Ngan-nggan aja Nggak mau Terikat-terikat gerut Itu nggak mau Ini paling sesai aja Desa Rai Desa Rai sih Beli Beli Pangot sama Beli Badung Beli Badung Tapi dek dulu kayaknya pernah juga di Cangging Mas ya Dulu juga sempat menggerup kan itu Iya Oh pernah ya Iya Setelah rempong Oh berarti kayak kinclong Rempong Cerling dulu Cerling Cerling Kinclong Rempong Rempong Iki Nah itu masuk kesana Nika memang gini Bergabung jadi grup atau gimana Freelance juga Freelance sebenarnya Cuman diajak aja Oke Berarti lu Berapa tahun Rika menyarankin Satu setengah Satu setengah Iya Jadi banyak juga jempolannya dari sana juga ya Gini likunya Yah dek berbagi pengalaman Nah Suka duka menjadi pregine liku Nah Pasti liun Banyak Sukanya Sukanya ya Yang dapet ngayah ke Kesana kemari gitu Pernah nggak narik sampai luar Bali dek? Kalau luar Bali sih pernah Pernah Kemana aja? Paling sering ke Lombok sih Kelombok Paling sering Kelombok Mataram Lombok Barat Lombok Timur Dapet Amplok Amplok kan nomor 2 Oh nomor 2 Hahaha Karena cita-cita dari kecil kan emang seperti itu Menjadi penaria hebat Terkenal Cita-citanya dia akan disampaikan Biar orang yang ngebully tiang dulu Ngeliat tiang Memandang sebelah mata Biar dia Sekarang ternyata seperti ini Ini perjuangan Terbukti Saya lu seperti ini Ini loh guys Ini Ini loh guys Ini loh yang di Jakarta nih Aduh luar biasa banget nih Apa artis yang dibully Cara judul sinetron jadi nih Dicintaluna 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 Kodam-kodam Itu luar biasa banget tuh artis Dicintaluna Iya betul sekali Apa namanya Dia naik trending Karena bullian Bullian juga Nah Dukanya dek Dukanya ya gimana ya Tidak dibayar Pernah juga tidak dibayar Dibohongin pernah juga Di SMS Tidak dulu Kenapa kok sampai bisa gak dibayar Karena kalau mau tau Kalau orang nelfon Hubungan ngalih Kan pasti mau bayar Udah nyampe sana Terus Dibilang Yang nyari Yang nyari gak ada Terus Abis nikot yang Telepon udah gak aktif nomornya Padahal yang besut nginggal Besutnya lo narang Dan sering banget seperti itu dulu Kok bisa gitu Makanya kalau sekarang Terlalu percaya soalnya Iya Kalau tiang seperti itu Karena kan udah Komitmen dari Dari pertama Uang itu nomor 2 Yang penting ngayah dulu kan Habis itu Kalau sekarang Uang itu yang pertama Hahaha Hahaha Iya Iya bener Iya bener Itu emang bener Sampai Sama sekali gak dibayar Terus Jangankan gak dibayar Terus Bilang semua aja Terus Nasi gak dapat Ada aqua fontana aja Mulai langsung Langsung tiang pulang Sampai rumah Tiang nangis nangis Di rumah Tanya adik-adik tiang Terus Sabar Sabar bu Ya ampun tuh Itu dukanya Nah pengalaman di panggung Dek Pernah gak Dek Punya pengalaman di panggung Menghadapi penonton Audience Nah Menghadapi penonton Mulut yang pernah dicakar Hah Ada ibu-ibu Kan Sire Dek Ibu Ibu nonton Kok gemes gitu Bu Apa 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 Gini Ceritanya Suaminya Langsung naik ke panggung Langsung goyang Tidak Kan dikira perempuan Habis itu lah Habis masa Harusnya kan suaminya Dicari bukan tiang Langsung tiang Sampai berdarah Tanya adik-adik tiang sampai marah Dia Kan pake yang matte Oh matte Ya ampun pernah seperti itu Di timpuk sandal juga pernah Timpuk sandal Ampun kamu tambah banget sih Terus kamu tinggal tau Terus Terus Itu kan rezeki Apaan di timpuk sandal Karena Mereka ngira Siang itu perempuan Mas jengek soal deh Mas jengek soal deh Mas jengek soal deh Tertipu apalagi-lagi Hahaha Ya ampun Tidak eh tapi emang Sampai seperti itu Nah dek pernah gak dek punya Apa namanya Apa Ini kan Nah ngorang Rasen ya Terkadang Ingin The sword me Dicu nih Udah dari kene Pernah gak merasa ingin Rasa down Ingin Ada sword me nih Emak kayak kene ya Pernah Dulu Pernah banget Karena apa itu Tapi gak Gak mau nyebutin namanya Gak Jangan nyebutin namanya Gak boleh Terus Ada temen kan Temen nari gitu Terus Pernah Cina apa sih sebenarnya Ngini nenen Sing bisa Neng ngudiang sing Gitu Mempaya sing bisa Gitu Ngebok-ngebok mkalang Pernah Dimana deh gituun Iya nari di suatu tempat Padahal gimana tiang mau ngomong Karena Eee Satu panggung itu kan banyak orang Oh banyak orang Iya Setelah kalo ngomong Setelah kalo ngomong tuh gak ada Karena ini ngomong Ini langsung Tiang kan diam Dibucu Dibucu mati Terus abis itu Itu tahun 2014 Tiang masih inget Sampai tiang nangis di kalangan Langsung tiang pulang Nungan gue baju Ngelus gelung ya Langsung tiang pulang Di kalang banget bunyik itu Iya Di pojok mati digituin Sampai tiang nangis bener-bener Akhirnya Akhirnya mau kita suut Akhirnya mau kita suut Terus Hal yang membangkitkan lagi Hal yang membangkitkan lagi Nah adalah ketemu Sama Pergino juga gitu Nah Sama dekgung ketemu gitu Terus di support lah sama beliau Beliau banyak mau support tiang Dan Pakaian-pakaiannya beliau juga banyak yang disini Di tiang dulu Pakaiannya yang dulu-dulu Pas baru-baru tiang jadi liku Tapi taksunya kesini Itu generasi artinya generasi penerus Pokoknya Dekgung tuh gimana ya Semua sih ya jadi inspirasi tiang Tapi Dekgung paling gini sama tiang Walaupun dia udah senior banget kan Dia baik banget gitu loh Ya mungkin hampir semua Liku Mwani juga Apa namanya Referensinya di dia Iya Terinspirasi mungkin Nah Dek Yang pidahan pandemi kan sayi ngigel Iya Sebelum pandemi nih Kan sayi ngigel Bisa awai Pangklu Pangklu gitu ya Wajar Jadi pandemi Sudah 2 tahun Apa kesibukannya Mau juga lihat adek ini kayaknya ngonten deh Ngonten ya Cuman Bukan konten tiang sih Cuman Bantu-bantu temen Bantu-bantu temen Itu aja Terus kegiatan yang lain Selain gini Selain menari Sudah nggigel Jadi itu Menjualan kek Jual celana Jual motor udah Jual motor itu Untuk beli pintu Jual motor beli pintu Ya ampun Dan hampir Hampir kandas lo mobil tiang Das madep Das madep Tiang masih berpikir Tidak Tidak Sudah Tidak 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 Naik motor Tidak 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 Bapak Jaya YouTube mungkin punya enggak belum belum nanti Open Endos Open Endos IG namanya namanya Gek Kiki Gek Kiki Iya iya jadi baik yang dulu udah kandas diambil orang yang tidak bersenggung jawab dah haters ya sekarang ada yang mau ditanyakan Pak sebelum kita nanti merarah apa pernah mempunyai pengalaman mistis dalam menari mistis ya kebetulannya baru-baru Niki ya waktu tanggal tiga belas nih kalau dari dulu sih enggak pernah marah Niki ya pandemi ini ke tanggal tiga belas November udah ya Niki ngepandemi bisa ada mistis tapi Niko kan kebetulan pastian calon narang di bongkase di Pura Dalam Puri terus nih adik yang di Oming yang nganter ke sana terus habis itu itu pas biasanya kalau kita akan pakai mata gede kan lunas penugeran tuh itu enggak pakai karena ceritanya beda Tiang langsung lunas penugeran sama sesuonannya gitu terus habis Niko dari sekian tahun yang menari nggak pernah yang namanya Tiang ngerasain gimana-gimana gitu pas ada sesuonan tedun gitu nggak pernah tapi pas waktu itu udah gelungan Tiang kan dikerepkan pakai pakai kerep sesuonannya Niko terus habis itu kena muka Tiang langsung agak gimana Kenten kayak mau mau tapi yang tahan terus aduh latihan latihan gitu ya akhirnya apa yang terjadi deh akhirnya nyampe nyampe di dalam yang kennyi sampe dana lemes mestinya langsung aja keraukan aduh nggak mau keren-keren lahes Nabi Nenen kekerap bau-bau-bau ngejak neke kerap bido sampung Kenten itu itu salah satu pengalaman setelah beberapa tahun ngga kemen waktu itu men banget cuman banget pas kebetulan baru ini tanggal 13 November ingat dia kan baru pengalaman yang unik soalnya ini sana ya Nah deh harapan kedepan deh apa ingin beralih profesi setelah menjadi liku mungkin dadi nafim aleh yang agung enggak mungkin Pak enggak mungkin lah pak ada nggak keharapannya nanti kedepannya mau apa planningnya reninnya kedepannya selain yang jadi liku tiang mungkin astungkaran nanti kedepannya ada rezeki dan tiang mau berangkat berangkat kecilnya mau totalitas biar bisa nanti KTP Oh iya 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 kemana biasanya berangkat ke Bangkok oh Bangkok wah dia fear banget ya ini obrolan yang memang dia membuka jati diri sebenarnya karena biar kan males kan membales DM satu persatu bales chat di WS satu persatu kalau udah disini sekarang biar mereka nonton semuanya emangnya dananya mahal apa murah disana gimana ya dananya lumayan bocorannya berbisar berapa ratusan tapi itu juga bertahap kan bertahap ya itu bertahap tidak sekali itu ya enggak itu juga tidak sekali itu udah bertahap kayak itu udah artis di Jakarta ya betul sekali cinta mudah-mudahan cita-citanya tercapai itu kita tidak bisa mengatakan benar atau salah ya itu karena memang sudah dari dirinya kan kita mencari kenyamanan yang penting selamat nggak merugikan kita orang lain biar biarin dosanya tiang yang nanggung nggak papa kalau berbicara Tuhan dengan gigi kan urusan pribadi Iya itu udah jadi ya nggak nggak buat apa namanya semeton sarang sami Niki memang langsung furia dari ikinya yang sudah mengatakan bahwa ragaanen iki adalah makin memang muani Iya nyaman dengan keadaannya dia sebagai seorang wanita dan bahkan harapannya dia nanti ingin totalitas agar bisa menjadi seorang wanita seutuhnya seutuhnya wah pelakuannya sangat luar biasa ini konten yang luar biasa jadi Niki juga ya tidak mau mengatakan bahwa apa namanya ini merupakan mengajak orang untuk seperti ini juga anda seperti itu ya jadi kembali lagi di dalam kepada diri sendiri mungkin banyak juga yang di luar sana yang seperti itu tidak tidak mau menampilkan diri banyak banget saling menghargai intinya kita saling menghargai apapun apa kenyamanan seseorang itu kita patut hargai buat netizen plus 62 santai aja ya jangan merasa diri anda benar ya sebelum melihat diri sendiri karena masing-masing orang tuh punya karakter tersendiri sama seperti kita ya profesi kita sama seorang liku seorang galuliku tapi kan karakter kita berbeda ya bener-bener Dek terima kasih banyak nih itu sudah bagian dari menjawab apa namanya pertanyaan-pertanyaan netizen kita doakan semoga adik sehat selalu harapannya bisa tercapai tetap ajakan seni budaya Bali tetap berkreatifitas jangan menghiraukan omongan orang lain betul sekali siapa tahu nanti kita bisa kolaborasi jadi sponsor ya contohan Sarasami STI Bali sekarang gak ikut gak dados kok nikel harga Corona harga Corona juga mireng nyungkleng gitu ya Dek ini dari kita ada sponsor Dek ya ini yang pertama mau ngasih adik Nio Nirmala Oil ini berupa minyak berupa minyak apa ini minyak oles minyak oles untuk membesarkan yang besar hahaha untuk apa namanya sirah uning ada yang sakit daerah tubuh bisa dioleskan di area yang sakit atau dibalurkan seluruh tubuh untuk kenyamanan dan bisa diminum bisa diminum juga minum nikel biar nanti biar apa bisa meredakan hampir segala jenis penyakit jenis penyakit dan juga kita disponsor oleh teneng kooperasi dana mandiri aduh kooperasi dana mandiri ini memberikan hebat sekali ya satu logam mulia iya rupa emas Niki mohon diterima ya ini apresiasi untuk seniman-seniman Bali kooperasinya memberikan satu logam emas dan juga dibukakan tabungan sebesar 500 ribu wow mana sporternya nih jadi kooperasinya sudah membukakan tabungan sebesar 500 ribu Niki kooperasinya sudah berbasis digital jadi lewat aplikasi on time KSU dana mandiri sudah bisa langsung nabung, transport, tarik, beli listrik, apapun itu bisa bisa ya mantep banget dong terimakasih ya buat apa itu namanya kooperasi dana mandiri dan juga terimakasih buat Nio Nirmala Owil nanti Tiang mau minum ini biar serak-serak bangset mohon dipromosikan lagi ya ya semua Tuhan mudah-mudahan tayangan ini bisa menjawab semua pertanyaan dari netizen yang merasa kekepoannya luar biasa ya jangan lupa tonton video ini sampai akhir budayakan menonton sampai akhir dan budayakan menghargai setiap obrolan yang ada dalam OR Titiang Puniki buat kalian yang belum subscribe channelnya Ghost Menit jangan lupa kalian subscribe, tombol lonceng, like, share, dan komen dan Titiang Kucita Dewi sarang Gek Iki ngelungser ma pamit teritakan lewenta naewangatur nunas gengerna pengampura pupet antep ramah Santi om Santi 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 Om Salam Hadeh Dadah